Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, yang benar itu tanggal 15 Agustus yang lalu itu kan kita lindungi sebagai dengan status sebagai justice collaborator dengan hak yang ada perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural, ada psikologis, ada psikoso. Ada perlindungan hukum. Hak dia sebagai GC itu sudah diberikan sejak itu, sejak dari penyelidikan, penyedikan, penuntutan dan bahkan di persidangan itu sudah diberikan. Apa yang diberikan, secara fisik kita lindungi, sudah kurang lebih 8 bulan Mbak Kristian. Kita supply logistiknya, kemudian kalau dia menghadapi proses hukum kita dampingi, bahkan kita sudah mendampingi yang bersangkutan 22 kali sesi persidangan. Nah, dan kita sudah bersurat kepada jaksa penuntut umum untuk diberikan reward dalam bentuk keringan nekuman sebagai justice collaborator. Bahkan kita juga sudah bersurat ke majelis hakim agar dituntut lebih ringan dari pelaku pelaku. Oke, Pak Manegar. Sudah ingkrah. Karena apa Richard tidak mengajukan upaya banding, JPU juga tidak, maka ingkrah. Nah, sekarang sebetulnya sejak Februari yang lalu kan masa perlindungan terhadap Richard itu berakhir. Lalu kita berpanjang. Kami sudah ikut itu semua, Pak Manegar. Pertanyaan saya tadi, ada pelanggaran. Kita mulai dari situ saja ya, jangan mundur ke belakang karena waktu kita terbatas. Tapi, Pak Manegar, ada LPSK menilai barada Richard Eleizer sudah melakukan pelanggaran. Dan pertanyaannya adalah, adakah kualifikasi kenapa pelanggarannya sanksinya satu, sanksinya satu hanya mencabut perlindungan. Tidak terhadap perlakuan khusus, kemudian hak-hak lain dalam bentuk remisi, restitusi, dan lain-lain. Atau bahkan kenapa nggak justice collaborator kalau memang dianggap salah oleh LPSK, kenapa nggak itu? Adakah kualifikasi, kualifikasi tertentu yang LPSK nilai? Mbak, status yang kita cabut itu status sebagai terlindung LPSK dengan beberapa hak. Tapi saya ingin menggunakan begini, kita ketika memperpanjang masa perlindungan tanggal 16 Februari yang lalu, kita ada perjanjian, Pak, mengulangi perjanjian sebelumnya bahwa sesuai dengan pasal 30, undang-undang perlindungan saksi dan korban, seorang terlindung LPSK tidak boleh berkomunikasi dengan pihak manapun, dengan orang lain, dengan cara apapun, tidak boleh direkam, tidak boleh muncul ke publik, tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Nah, tanggal 8 Maret yang lalu, kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan itu wawancara. Lalu yang wawancara itu, kemudian kita surati pada tanggal 8 Maret, tolong jangan ditayangkan. Sebab kalau ditayangkan, ini sudah resmi loh, kalau ditayangkan, ada konsekuensi yang mungkin akan diterima oleh seorang Richard, dapat diperhentikan perlindungan. Tapi pada akhirnya kan kemudian tayang juga. Nah, karena perjanjian kami dengan Richard, maka kemudian yang kita putus adalah kontrak kita dengan Richard. Kontrak apa? Kontrak perlindungan. Jadi perlindungan publik yang kami hentikan, maka besoknya kami sudah serah terimakan dengan LAPAS. Bahwa kemudian ini menjadi tanggung jawab LAPAS. Nah, yang kemudian kami sampaikan juga, kami tidak lagi melakukan upaya-upaya perlindungan, tetapi kami menyatakan bahwa hak-hak dia sebagai GC, yang merupakan wadga binaan dengan status sebagai GC, itu tetap terlaku. Kenapa? Karena ia sudah diputus oleh Majelis Hakim, di amal putusannya ada, bahwa Richard itu adalah GC. Nah, karena itu, hak-haknya sebagai GC itu tidak kemudian dihapuskan, karena itu bukan kewenangan kita untuk menghapuskan itu, gitu kan Mbak? Pak Manegger, ini sebenarnya yang jadi pertanyaan saya di awal tadi. Berarti, kemudian saya ulangi kepada pemirsa ya, kenapa tidak dicabut statusnya sebagai, oke, melakukan pelanggaran, tapi yang dicabut adalah hak mendapat perlindungan. Bukan sebagai justice collaborator, karena alasannya sudah diputus oleh pengadilan. Tetapi, bukankah di undang-undang LPSK sendiri bahwa yang berhak, yang berwenang untuk memberikan status sebagai GC itu adalah LPSK? Dalam arti, kalau memang LPSK mau konsisten, ya cabut status justice collaboratornya, kenapa setengah-setengah? Itu bahasa sederhananya begitu, Pak Manegger, yang menjadi konteks pertanyaan saya. Yang benar, Mbak Christian, di undang-undang LPSK itu, LPSK berwenang merekomendasikan seseorang sebagai GC kepada Jaksa Penuntut Umum, supaya masuk di pindahan, dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim, agar masuk dalam amar putusan, dengan hak-hak hadiah sebagai gift. Apa? Tiga alternatifnya. Rekomendasi kita itu. Pertama, kalaupun ia dipidana, itu dipidana dengan pidana percobaan, atau pidana tertentu dengan syarat tertentu, pidana khusus. Atau dia dipiringan dari semua terdakwa yang lain. Kami surati. Nah, kemudian hakim, hakimlah yang memutuskan, ia berstatus dari... Kami sudah mendapat ke pohon itu, Pak Manegger. Ya, kami sudah mendapat ke pohon itu. Kita jeda sebentar ya, Pak Manegger. Kita lanjutkan obrolan kita, karena kita harus mengikuti azan maghrib, kemungkinan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.